Punya simpanan amal kebajikan. Yang tidak ada manusia yang tahu. Kau punya amal soleh, istrimu enggak tahu. Bapakmu enggak tahu. Ibumu enggak tahu. Tetanggamu enggak tahu. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal perbuatan tersembunyi, hendaklah dia lakukan itu. Para ulamak menjelaskan, Orang yang memiliki simpanan amal soleh, berarti dia itu beramal lillahi ta'ala. Kalau amal yang kelihatan orang jamaah, itu bisa jadi syetan masih menggoda kita untuk riak. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Karena enggak ada yang melihat antu. Kalau di sini, banyak yang melihat. Rasulullah SAW menjelaskan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Ada tujuh itu. Tujuh orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di Padang Mahsyar nantinya. Salah satunya adalah Seorang yang bersedekah, kemudian dia semunyikan. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan tangan kanan. Perlu jaman. Orang ini insyaAllah husnul khatimah. Yang melakukan hal itu, Allah akan kasih husnul khatimah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.